selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya semuanya saudaraku Alhamdulillah ini kok gak ikhlas saya ini tak lihat wajahnya wajah menderita semua ini yang saya hormati Pak Kapolsek Masya Allah ya semua yang di jajaran depan ini Bapak Kapolsek, Bapak Takmir Masjid Sohibulkaromah walma'unah walfadillah guru-guru saya yang ada disini yang nyamar-nyamar ini saya gak berani saudaraku pengalaman hidup saya itu gini, di Lombok itu ada masjid di Mas Bagi itu Lombok Timur ya sekali miliaran itu biayanya itu jadi pas persemian itu coba bayangkan, persemian masjid miliaran, sambutannya mulai dari gubernur, macam-macam semua pakai jas uh gagah-gagah yang sambutan itu eh ternyata di tengah-tengah jamaah itu ada orang yang pelunga-pelunga sarung yang linting kubu yang mereng ini gitu ya ternyata dia 50-60 donatur terbesar di masjid itu ayo yang linting dan dan setiap sebulan sekali dia ngelempar uang ke terasnya masjid satu tas kresek dilempar terus dia lari pakai sepeda motor sampai sekarang tidak ada yang tahu semua takmir masjid siapa yang ngelempar uang ini malah aku saya ngekair uang baikku setia Allah gitu jadi ada walinya Allah yang uangnya miliaran disumbangkan ke masjid tapi dia menyembunyikan makanya aku dengan pengalaman itu saya tidak berani pak ini wali-wali Allah masih lungguni lungguni hati-hati saudaraku ya secara syariat itu seperti itu kusnur nyeklmik kupayai putih baju putih sarung putih wuh ustad padahal demi Allah besok di padang masyar di hadapan Allah belum tentu saya lebih mulia dari jenengan wallahi jangan-jangan jenengan dulu yang masuk surga amin jadi jangan terpesona dengan gini-gini jangan terpesona terpesona selamat menikmati Enggak kurang keramat Tapi percayalah bahwa Surga itu ukurannya Ahlak, makrifat Bukan surban Surban ini bisa ditukuh Nah Kalau Kiai Ari, Ustadz Ari Sudah makomnya lah bersurban Sudah bisa mencengkram hatinya Ini aku durung, enggak ada ini Sekarang ini Aku bisa menipu Tapi aku enggak kuat Kalau terus-terusan menipu diri sendiri Aku enggak nipu awak Gampang, tapi Jadi orang munafik, soalim, soal suci Padahal tiap hari numpuk dosa Jadi beneran Mengurangi titik-titik Makanya biasa supaya jenengan Enggak terlalu fanatik sama saya Enggak usah terlalu kultus-kultus lah Seduluran, ayo ya Ayo Aku macak Kiai apa sedulur? Lek Kiai ini aku Tekwa awal ini aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi aku ambil jempol Mengguh dipenunjuk Secuai dengan statusnya Tapi ambil jengin ini Sedang ceklak-ceklakan Ya Allah Subhanallah Ini jeninya ilmu hidup Ini jeninya enggak ada batas Di antara kita Nanti kita bahas Kalau ini nutut waktunya Kita bahas Bahwa Ada zona-zona yang Allah sangat marah Kalau antum masuk ke situ Allah marah Ingatkan saya Ini materinya itu yang pertama nanti Jadi intinya ya Bersyukur dulu kepada Allah Bersyukur Bersyukur aja Nanti pulang dari sini Allah kasih jalan keluar Bukti yang ada ya Bukti yang ada Tak ajak moco Alhamdulillah Tapi sarati Kalau di ruangan ini Yang hari ini ada Yang didolimi orang Sarati Maafkan orang itu Besok pagi Keluar mentari Allah akan kasih keajaiban Kalau ulangmu di orang macet Bertahun-tahun Ditagih Marah Ditagih susah Tak ajak membaca Alhamdulillah Tapi ikhlaskan Kau usah marah Besok matahari keluar Diganti sama Allah Maksudnya Rangatus Lima ngatus Sat juta Sat miliar Ya Ojo Ojo diikhlasnya Maksudnya Apalagi Apapun kondisimu Coba Temukan titik panasnya Apa detik ini Jenengan yang paling Bikin ruwet hidup Jenengan apa Tak ajak membaca Alhamdulillah Tiga kali Alhamdulillah Ambil bayang Alhamdulillah Aku seminggu Gadek kayak jatah Ambil bujuku Ya Allah Alhamdulillah Maksudnya gitu Maka nanti Pulang dari sini Istrimu akan menjadi Istri yang luluh Antum akan diservis Tujuh kali lipat Dirapel Maksudnya gitu Jadi Kalau intinya Ikhlas Malam ini Di ruangan ini Buat aura yang positif Sehingga Satu menderita Ketemu satu menderita Ketemu Ini menjadi Satu energi positif Maksudnya kok ini Berubah jadi Fadilahnya Allah Jadi maunahnya Allah Kita kasih contoh Satu kali Monggo Kita kasih contoh Satu kali Siapkan Bayangkan orang Yang menyakitimu Bayangkan uangmu Yang diorang Bayangkan yang mendolimimu Apapun Bayangkan Yang enggak Saya ingin lulus Bayangkan Saya capek Jadi orang miskin Sekarang bayangkan Anda jadi orang kaya Wallahi Ini afirmasi Enggak lama Setahun Dua tahun Tiga tahun Anda akan jadi orang kaya Nanti kalau Anda Jadi orang kaya Beneran Baru Anda Iya ya Bener ternyata Di masjid Anda akan begitu nanti Malam itu Juga akan kita bahas Malam ini Itu masalah afirmasi Jadi malam ini Materinya apa tadi Yang pertama tadi Zona yang dilarang Sama Allah Terus kekuatan Fikiran itu Menentukan masa depanmu Apalagi nanti Materinya Dan macam-macam Aku Manut Awamu Jaluk materi Panas Aku bisa Jaluk materi Adem Aku bisa Jaluk materi Angat-angat Kuku Ya Jaluk materi Tidak Tidak usah takut Panas Api itu Diciptakan Bukan untuk Menciptakan mudorot Perlu api Perlu air Perlu angin Perlu tanah Perlu udara Perlu apapun Semuanya Dimanfaatkan Yang salah itu Kan salah tempat Salah tempatnya Itu yang tidak boleh Nanti kita bahas Ayo Kita kasih contoh Ya Allah Aku akan mengaturkan Budi syukur Kepadamu Ya Allah Aku akan melupakan Sebentar saja Semua polemik hidupku Ya Allah Terimalah Budi syukurku ini Ya Allah La insyaqartum La azidhanakum Ini terimalah Ya Allah Aku akan bersyukur Kepadamu Alhamdulillah 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 Ayo Alhamdulillah 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 Tiga kali lagi Alhamdulillah 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 Tua Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah satu lagi Alhamdulillah 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 Masya Allah itu jadi kalau di tawaf itu ada namanya energi tawaf berjuta-juta orang mengeliling Kaabah sambil Sambil tubuhnya berdesak-desakan nah dari itu muncul satu gesekan-gesekan listrik spiritual energi listrik spiritual itu kalau di foto pakai kamera aura itu adalah disitu aura-aura spiritual yang tembus ke langit sama dengan ini Alhamdulillah coba kemana tadi itu nada tadi itu kalau gitar anda petik gitar itu mengeluarkan suara dari mana dari resonansinya senar yang anda petik itu resonansi itu apa ya getaran nah sama Alhamdulillah getarannya dari hatimu nah itu keluar membentuk nada ini berapa orang tadi itu menggumpal menjadi satu aura disadap oleh alam disadap oleh angin pasti gak mudeng terimone ya terus dalam waktu sebentar ini nanti langsung dikembalikan kenjenengan energi Alhamdulillah tadi dikembalikan kenjenengan bisa bentuk Faidila bisa bentuk Mauna bisa bentuk Karoma bisa bentuk Ilham bisa bentuk apapun tergantung Rammu Ram tergantung Memorimu memorimu 512 ya iku Nokia 3310 ya iku olehmu Samsung Galaxy Tab seperti itu kapasitasi insyaallah begitu saudaraku ya maka nanti pulang dari sini masing-masing dapat Fadilahnya masing-masing dengan acara ini yang kedua supaya sah salawat dan salam semoga selalu terjurah kepada Rasulullah ya Allah ya salawat tadi sudah dibuka sama MC sudah macam-macam lah itu sudah sah itu ya karena kalau acara tidak ada salawatnya hilang barokahnya tidak bisa harus salawat inna allaha wa malaikat tahu yusulun ala nabi jadi Allah dan para malaikatnya bersolawat berarti angin bersolawat debu bersolawat semua bersolawat insyaallah ya nah mudah-mudahan anda semuanya jangan mati dulu sebelum umroh ya sebelum ya Allah jangan jemput dulu orang-orang ini ya Allah sebelum kau panggil menjadi tamumu ya Allah bisa sholat diraudah bisa menyentuh kuburnya Rasulullah ya Allah amin ya ojo amin amin tak nabung orek nah ya amin amin tak gak bisa nabung ya sudah tahu belum surat yang bisa umroh itu kan ada amal ada suratnya itu dua surat sudah pernah dengar kalau anda baca dua surat ini 99,9% berangkat antum ayo ada notaris enggak tanda tangan ayo ya itu yang pertama surat al-fatihah dulu surat al-fatihah 40 hari non-stop selama sejumlah umurmu jadi kalau umur 40 40 kali selama 40 non-stop itu ikhtiar do' ikhtiar batinnya itu al-fatihah setiap malam 40 kali kalau umur 50 ya 50 kali 40 hari non-stop nah hari ke-41 baru surat kedua boleh surat tanah boleh surat SK boleh sertifikat ya bisa ceklin surat itu bang BRI syariah mandiri syariah apa ini naga ini buddha lah pak murek insyaallah ya lo bener atau cari orang yang kaya pak demi Allah aku kepingin umroh pak ini jaminan ini sertifikat lo yang bank aku riba silahkan duit tak aku umroh tak baliknya sebelum aku umroh ini jaminan asetku asetku 200 juta ini pak aku nyili selawih juta cukup umroh berangkat apa berangkat yang tidak berangkat itu karena jenengan lecek apa lecek belum apa-apa sudah mikir takut gitu ya oke malam ini kita bahas sya Allah pun saudaraku ayo kita masuk ke materi sampai subuh ya siap ya terus kenal aku durung gak usah kenalan ya orang yang durung rumah aku aku terkenal loh terkenalnya gitu kemarin di aku kemarin dua hari ini buka dunia mayaku isi ini Gus Nur gak boleh menteri agama Masya Allah sepuranya pak kaposek ya aku dipanggil Gus Nur ini nama asli aku waduh KH ini juga dipasang ya sebenarnya gak usah dipasang KH itu ya itu foto tahun piroh dipasang itu jamannya kayak Andilau ya saya kira itu menimani ya ngundang aku gak usah foto mending fotonya ulama-ulama lokal yang dipasang aku gak usah saya gak gak usah lo ya seakan sengibu-ibu gak regasok turu ya Masya Allah aku jeneng asli ku ya cuma dipanggil Gus Nur ya lahirku di Jogja Bantul ini orang Jogja ada orang lahir di Bantul tanggal 11 Februari tahun 74 di Nosenenlegi nah lalu tukang santet kata nyantet santetan wis jalele kata nyantet kuduruh pasarani nah ini juga nanti akan jadi materi ya cik kak wadi-wadi nemen santet itu santet itu kok lembok lawan kayak orang melebu percaya kan khalifah malam ini materinya juga khalifah cik kak wadi materi ini malam ini khalifah khalifah itu gak takut apa-apa awas kontak santet oh ngga kalau ngga santetnya ngga jam ruas bengi ngga ngga jam 12 malam tunggu santetnya anda kan khalifah ditunggu jam 12 malam datang santetnya tuar santet mongga mongga melepet melepet mongga ngga khalifah kok jenis santet ngga wih saya kadang tekan kini awakmu santet pilihannya luruh kamu yang masuk ke saya atau aku yang masuk ke kamu ayo pilih itu namanya otak kanan makanya ngga ngaji ambil aku siap-siap gendeng siap-siap stres masya Allah ya aku lahir di Bantul tahun 1974 berarti umurku piro ini petang pulau telur buju siji siinggol ini dirung nemu buju siji pun terus aku merantau kemana-mana dari umur 2 tahun sudah keluar dari Jogja pak merantau sampai akhirnya lama di Probolinggo maka terkenallah Gus Nur Probolinggo waktu itu Gus Nur dakwah dalam kubur Probolinggo sudah tahu dakwah dalam kubur belum? di youtube dilihat ayo caro Pak Sukianto kita bikin dakwah kubur di sini kapan-kapan dikubur asli 1 jam setengah dikasani dinaikkan keranda diusung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah asli di lebona kuburan duduk kuburan halaman dibolongi maksudnya terus di lebona diadani Allahu Akbar Allahu Akbar terus kasih sirap mic-nya ini ditinggal di situ terus diuruk beruk total tidak ada satu lubang jarum pun ventilasi itu baru ceramah di situ 1 jam 1 jam setengah panas gelap pengap itu di dalam itu tidak boleh mic-nya asal kadang lambat ke setrum seperti telas itu ke setrum ngerambah gitu ya nah seperti itu itu dakwah kubur nah malam ini kalau mau dibahas juga boleh nanti itu apa itu apa itu apa boleh pun ya 7 tahun yang lalu saya dapat undangan ceramah ke Palu Sulawesi Tengah ini ceritanya tak singkat-singkat lain tak terima undangan kosong yaudah tak terima oke beli tiket pulang pergi manusia punya rencana Allah punya kehendak rencana aku orang Dino tidak ada rencana jadi orang Palu itu amit-amit yang sudah berlambat orang Palu itu panas orangnya kasar-kasar makanya benci aku terlalu teman kok jangan-jangan dia jadi istrimu boleh kamu mencintai sesuatu padahal yang kamu cintai belum tentu baik boleh kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu yang terbaik kan gitu ya aku di Palu itu tidak kerasan ini ada kamera ini saksinya ini masjid ini Allah ini pertama kali kakiku menginjakkan kaki di Palu dicemput sama pikep pikep gawing ngusung ayam potong jangkrik ini loh biasanya Alpah Bajiru pikep tidak dibawa ke hotel tidak dibawa ke ternyata memang ini orang ini pengusaha ayam potong aku tidur di sebelahnya kandangnya ayam potong ngamuk gede-gede ambuni Masya Allah aku nguyen ya Allah tidak apa yang mencintai salat yang berikutnya makkel rasa nyati cuman kan kita sudah sering mengalami seperti itu makkel itu tak berubah menjadi bahagia tak nikmati pun saya potong ceritanya pas enak-enak lagi ceramah jam 9 pagi training sholat 2 disitulah ada orang guruntalo wakaf tanah pun saya potong ceritanya tanahnya saya terima jalan Sebra 1 di belakangnya hotel Jezbu kalau dari bandara itu 10 menit pak dari bandara 10 menit jantung kota sudah tanah itu sekarang saya bangun pondok pesantren tahvid satu lantai dua lantai tiga lantai sudah selesai 100% tiga lantai mewah coba lihat di youtube Gus Nur pesantren bukan mewah santrennya ada 200 orang ustadnya ada 7 orang cleaning service nah satu gratis sampai muncat hidupku gratis gak bayar gak ada iuran harian iuran mingguan iuran bulanan gak ada santrennya mulai fakir anak yatim orang miskin sampai anaknya polisi anaknya tentara anaknya DPR ada semua disitu komplit gratis nah coba padahal biaya operasionalnya 12 juta per bulan 11 sampai 12 wajib bukan sunnah wajib setiap tanggal 2 gajian tanya caroto tadi aku mampir ke ATM sebentar transfer uang setiap tanggal 2 gajian 11 juta 11 juta 11 juta padahal aku bukan pegawai negeri gaji gak duwe donator tetap gak punya tiap gajian tanggal 2 tanggal telung pulung ngeluh ya Allah tanggal sici kok durung ngeluh duwe tanggal lurus subuh mulai di luar langit pundi gajian ustad ya Allah ngeluh selalu begitu nah gelap pakai amalan 12 juta per bulan gelap ayo tanda tangan walauhi ayo bukan 12 tergantung berapa kebutuhanmu aku sebulan 20 juta 20 juta rutin nanti kok napsu kabe insyaallah ilmu aku ilmu walauhi sama namalkan ini aku ngalami 12 juta tiap bulan dakwah juga gak pernah pasang tarif saya masih ustadz internasional ini gak pernah pasang tarif tanya jangan mari ngipir saya gak jelas gak jelas main comot aku telpon cak roto cak aku hari tanggal 4 atau 5 ke solo tapi tolong aku kesel saya kesini urusan bisnis bukan urusan ini ada masjid singgaluk waduh apa akhirnya aku datang ini pira plopi gak jelas gak ada harga daldil pira pira gak ada tapi nikmat saudaraku ada ustadz kalau gak 30 juta gak datang kalau gak 10 juta gak datang kalau gak pesawat garuda gak mau walauhi apa itu jadi gini saudaraku aku budal dari palu tanggal berapa ya tanggal 1 langsung ke jakarta sebelum tanggal direuni monas kemarin tanggal 2 tanggal satunya sudah ubek ubek jakarta tanjung periuk muter muter tablik gak dibayar gratis tuku dewi tiket sampai di monas kemarin 212 juga gak ada amplopnya itu makanya aku mesut dituduh dibayar diamplop itu tidak salah aku mesut ya wih semarin dari monas itu turun ke hotel itu langsung malamnya ngisi di daerah eh sorenya itu kan jam duhur selesai itu monas sorenya di cibubur Alkolam ketemu sama orang-orang solo ini itu pun gak dibayar gak ada tarifnya malamnya kemana itu salupa itu daerah situ juga terus langsung besoknya dijemput ke Tasik Malaya kemarin jam 10 malam saya dari Tasik Malaya naik kereta api subuh tadi masuk ke solo karpi sirahat di lalas saya ngajiman ini gak masalah saudaraku dan gak pernah ada tarifnya saya sering malah ngasih amplop ke orang yang undang itu subhanallah gak duit aku santai tapi nikmat hidup gitu saudaraku coba kalau jenengan bisa bukan berarti kebanyakan uang bukan saudaraku nikmat saudara ya Allah lewis dompet kosong tak buka dengar ya Allah dompet lo pun telas ATM aku tak saldo ini pun tipis ya Allah ini aku sms banking lo melebut duirek apa itu pola hidupku seperti itu selama ini sampai detik ini nah muka-muka sama ngamal nanti itu ya jadi sekarang enggak jelas DKI Alhamdulillah enggak DKI Alhamdulillah boten kalau gue ngetes barakallah itu biodata saya jadi jangan pernah ngomong Gus Nur kiai tarif usah tarif boten kapan saya pulang ini Cak Roto besok ya besok saya pulang pesawat jam 1 ke Jakarta dulu baru ke Palu satu malam nginep di Palu besoknya ke Hongkong kapan Rabi ini aku menini di Hongkong tanggal 8 aku berangkat ke Hongkong 8, 9, 10 di Hongkong 11 pulang enggak pulang ke Palu langsung ke Garut mbos ini gitu ya tapi ini nikmat saudaraku Masya Allah Masya Allah Sambon ini biodata sampai disini jelas bahwa ayo adem-ademan enggak apa-apa masalah duit aku saya diatur kalau ada suara suara selenting di luar masalah gusnur ini-ini aku terserah lah aku duduk malaikat yang salah yang benar antum tidak bisa maksud aku kudung ini kudung ini yang tidak bisa lho yang salah yang sepurna yang aku benar yang ambil benar yang lho Masya aku di Monas mana menteri agama aku yang metu Dewi seorang perocotan dia kata nuntut itu gusnur metu metu Dewi dan aku siap menanggung konsekuensinya misalnya aku dilapor delik aduan ya enggak tak terima aku di penjara tak lakoni aku orang yang berusaha mencari momentum apapun keadaannya tapi kenikmat Imam Ahmad bin Hambal mengarah kitab di penjara kok dan sampai sekarang kitabnya jadi rujukan kitab pesantren seluruh dunia enggak masalah saudaraku ini namanya momentum gitu tapi Alhamdulillah tak pelajari semua videoku kemarin itu delik aduannya enggak ada sebenarnya yang masalah misu jawa timur kok dan aku menoleh ke atas ayo bacal setan mulai matamu ini kan mulai yang duur aku itu sudah tak atur itu body language ketua ormas ketua ormas yang penting kan enggak nyebut merek gitu ya itu jenisnya mantek dulu ya nah jadi gitu saudaraku ya insyaallah itu namanya momentum pasrah saya saudaraku benar aku ditangkep enggak apa-apa di fitnah enggak apa-apa di penjara enggak apa-apa di apa-apa enggak cari titik temunya jadi gini coba nanti buka youtube ini sudah mulai masuk ya materi ya pelan-pelan ya ini sudah mulai masuk ada pemuda di mesir ada pemuda usia 13 tahun namanya muat siapa muat al-ajis ya sing hafal quran yang buta matanya ya usikulah ya muat bin ajis apa-apa muat al-hafid 13 tahun buka di youtube di wawancari sama tv muat luar biasa hafal quran hafalnya bukan verbal hafalnya itu atas bawah kanan kiri depan belakang dari manapun hafal di luar kepala al-quran seolah-olah nikah dengan dia di wawancari sama tv muat seandainya Allah memberikan kesempatan kepadamu disuruh minta sama Allah dan dikabulkan kamu mau minta apa muat jawabnya gini saya enggak minta apa-apa terus reporter reporternya nanya lagi loh apa enggak kepengen minta matamu dibuka terus bisa melihat lagi oh tidak kata muat aku bisa menghafal quran saja sudah cukup di atas segala-galanya aku sudah tidak minat melihat dunia ini bayangkan anak 13 tahun karena ada basyurah di dalam hatinya ada al-quran di dalam hatinya bisa dapat mementum semakrifat ini aku sudah tidak butuh dunia aku sudah tidak butuh melihat apa-apa aku bisa menghafal quran sudah cukup bagiku coba telulah setahun saman petang puluh tahun seketahun pancet gapuk saman aku ya eh dia curhat dengan facebook ya apa ya apa yang katanya adusnya curhat mandi ah cepret ya nanti coba aku sudah tidak minat melihat dunia ya Allah langsung nuwangis kb wartawannya nangis benda pesutradarannya nangis kameramannya nangis di luar di youtube nuwangis kb kalau aku nanti dibuka penglihatanku sama Allah apa hujahku nanti di hadapan Allah sudah gini aja aku sudah bahagia aku gak apa-apa walaupun aku buta aku bisa menghafal quran sudah cukup bagiku al quran sudah dunia dan isinya gak ada apa-apanya sudah itu namanya momentum tuh lor dalam kondisi semenderita apapun bisa diolah menjadi sesuatu yang nikmatnya luar biasa kita sempurnakan anda kalau sudah sering lihat videoku anda tahu tak sempurnakan pagi-pagi nabi ayub ini kan ular ini ular ini busuk nabi ayub ini mas 18 tahun masa penyakit beliau ini ruwayat halasia ya ini ulet cahaya matahari keluar menerpa tubuhnya tembus cahayanya bolong tiba-tiba empat atau tiga ekor ular jatuh telpok telpok diambil sama nabi ayub hei ular diambil dikembalikan lagi hei ular kalau kehadiranmu ada surganya Allah sudah disini saja aku sudah gak jijik sama kamu disini ayo ini gak loading gak apa-apa ya loading sama mampu-mampu ya ya Allah kalau dibalik busuknya tubuhku ini dari utamu biar akan aku jaga kebusukan ini agar semakin membusuk ya Allah jangan disembuhkan saya ya Allah saya sudah merasakan nikmat dengan busuknya tubuhku ini ya Allah itu jenisnya momentum mau dengar ya Allah suamiku kawin lagi ya Allah kalau memang dibalik nikahnya suamiku lagi ada surgamu tak terima ya Allah masih masih loratiku ya Allah kawin mas tambah si jilor itu lupapat ikhlas aku mas itu jenisnya momentum maksudnya sama Imam Ahmad bin hambal ketika di penjara dia olah rasa keprihatian dan penderitaan di dalam penjara karena di fitnah dia olah akhirnya dia bisa di penjara bukan semakin tumpul bukan semakin bodoh malah semakin cerdas malah banyak ngerang-ngarang kitab karena kenapa karena Imam Ahmad bin hambal bisa mengolah makrifatnya dimanapun dia berada jadi jenain kudungun ayo mudeng orang ya aku gak nantang saja nih gak gak oleh nantangku cuman kalau memang aku harus harus menanggung konsekuensi yang penting apa coba aku gak melu partai aku pengguna ditawarkan duit aku harus partai SMS telepon ada dana 125 juta khusus gue sendiri kalau mau gak lacak itu kondisi aku butuh duit tapi aku diteru di Sopo ini ngeliteng ngeliteng ujung partai tak telah bu walaupun aku getun sampai saat ini gak mari-mari bu lah apa tak tolah tapi minimal ada idealisme seneng nolak itu jadi momentum jadi gak ada kemarin di bandara itu sampai takut anakku di bandara Pak Prabowo aku di ruang mau ke korea Pak Prabowo lewat ngarepku pak Prabowo aku ngarepkan nyegat kalau foto sempat telah 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 Pak Prabowo aku lakukan foto aku enggak jengitek tak jarnong kenapa foto sampai Prabowo jadi gawing ya jadi pelintir enggak karuan foto aja enggak itu maksudnya jadi apa jeneng itu itu momentum enggak ada yang backing Sopo enggak ada aku enggak punya kepentingan apa-apa aku enggak ingin mengalahkan siapa-siapa aku enggak akan kedudukan dibayar enggak dibayar aku membiayai sendiri dakwah aku di Hongkong dua orang panitia menyiapkan tiket mesajik anakku itu kudewi tiket walauhi itu kudewi tiket maksudnya aku yang bayar itu duitku enggak masalah asal itu agama Allah enggak masalah jiwa raga uang enggak enggak jadi makanya Pak Sinten Pak Rianto misalnya kalau ada uang tak apa tak apa bu dajal bu uang bu iblis ngelapor Gusnur aku Pak Rianto ini kalau memang di mata hukum aku melanggar ceklun Pak enggak usah sungkan-sungkan enggak 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 usah sungkan aku di penjara aku nyanyi aku di penjara bikin lagu aku enggak 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 aku enggak enggak itu jenisnya wukuf itu jenisnya maukif uang tahu haji dia pernah merasakan wukuf maka jiwanya sudah akhirat dia kerasan enggak masalah ini bab pertama jadi bab pertama itu momentum apapun kondisimu seneng enggak 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 walaupun ini sering enggak bahas enggak enggak aku pernah didolimi orang sampai titik yang paling nadir orang tak tolong rek tak tolong kontranya jelek tak kontrakan rumah yang bagus bukan satu dua orang kosnya bocor bocor tak pindah ke kos-kosan yang bagus sambat enggak duwik mangan aneh kiri tak walaupun aku dewe kiri keluhan lebih orang yang kenyang daripada aku yang lapar sering tiba-tiba semuanya mendolimiku lor hatiku nah lor aku sampai mengini sampai berbismillah Allah tidak teguh orang kiri terus tiba-tiba aku ingat loh apa aku kok sedih kok goblok menapi ini aku terusan ah tak tulis puisi tidak tidak ada puisi unik-unik tidak ada puisi nah sekarang puisi itu jadi lagu coba di youtube Gus Nur terdolimi judul jadi lagu setiap aku nyanyi lagu rasanya hatiku diiris 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 dikejut banyunya jeruk setiap aku nyanyi lagu lewat hatiku tapi nikmat aku jenis orang yang bisa merubah momentum nah suatu ketika aku ditelepon produser aku pernah bikin album sudah cuman aku tidak minat jadi penyanyi sudah satu album sudah launching nah ditelepon produser Gus lagunya yang judulnya terdolimi itu enak Gus tidak apa apa tidak itu kuning yang label di label itu dicetak di resmi waduh kalau bisa jangan yang terdolimi pak yang liat aku aku seneng terdolimi kok ya aku menyewa pak kalau terdolimi tidak saya jual kenapa Gus karena lagu itu saya ciptakan dengan ruh saya ketika aku nulis lagu itu aku berore air mata pak dan setiap aku nyanyi lagu itu hatiku perih rasanya kalau lagu itu tak jual aku dapat uang aku takut kehilangan rasa perih itu wah mau denger perihku nikmat pak padahal waktu aku tidak ada duit enggak semuanya bisa diukur dengan uang ayo puteran lagu ini pengorbananku tak kau hargai ketulusanku engkau curangi jiwa ragaku engkau dolimi kesetiaanku kau khianati hasbunallah wa ni'mal wakil nikmat lagi perih kira tapi nikmat aku terdolimi pengorbananku enggak dihargai enggak masalah yang kedua rungok kehormatanku engkau hancurkan nama baikku engkau cemarkan harga diriku engkau rendahkan kesabaranku engkau remehkan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir aku di 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 tiap bulan dapat royalti aku mengantur mengantur oleh duit aku tapi itu bukan karakterku aku enggak gelap terima duit enggak kerja gitu yang terakhir kehormatanku engkau hancurkan siapa di ruangan yang merasa kehormatannya dihancurkan enggak masalah anjing kamu alhamdulillah kayak ruta aku kayak asum boleh ya setan kamu ya Allah betapa indah gelar ini ya Allah aku setan boleh kebebihan teruk kalau kiai kalau malayak aku setan kalau apa 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 saya enggak setan kau mau lampir apa apa cobalah dinikmati disik kalau itu yang terakhir keputusan tak sempurnakan jangan kau kira aku kan kalah yang di lagu aku gak serah serah ini wena itu kan di studio itu kan harus kesel memang dino di istirahat serah serah ini jangan kau kira aku kan kalah jangan kau kira aku putus asa kejahatan mu pada diriku tak kan bisa melukai aku karena karena aku sudah menyatu dengan semua rasa sakit apa ini? injak-injaklah aku tapi jangan salahkan takdir kalau kakimu yang patah karena aku sudah menyatu dengan segala kerendahan wah, ngerik-ngerik nah, jadi menurutnya, sepertinya yang dilimiawakmu para nono, dok-dokkanlah orangnya, dok 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 begitu dibuka jangan kau kira aku kan kalah jangan kau kira aku putus asa kejahatanmu kalau FLM diang itu loh stres gak sih ngelarani awam itu? stres ngelarani dari uang itu loh walaupun aku durung sempurna tapi minimal ini yang tak pelajari saya itu gak bisa dilarani awam itu ya itu Rasulullah itu sudah ya apa Rasulullah itu nah, ya bapak pertama selesai ya momentum ya ibu, apapun kondisimu, menderitamu ambil momentum-nya ya cari momentum-nya cari momentum-nya apapun kondisimu siap ya? kok lemes? siap ya? Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar nah, jadi ala in ha 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 ha